Selamat datang kembali di channel HariWare. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemudukan semoga sehat selalu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa genetika nyamuk dan beberapa teori konspirasi mengenai itu. Seperti yang kita ketahui, nyamuk adalah permisalan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Mugjizat penciptaan yang tidak terbatas dan yang tidak akan mungkin dapat manusia ciptakan. Jikalau saat ini banyak kita dengar manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu mengembangkan bakteri ataupun virus, akan tetapi semua itu bukanlah penciptaan, tetapi pengembang biakan dari inti penciptaan dari Tuhan. Makhluk seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari itu yang tentunya sangat menakjubkan untuk kita perhatikan bersama. Jika saat ini dikenal dalam dunia biologi istilah cloning ataupun kultur jaringan, itu pun bahkan bukan penciptaan, akan tetapi pengembang biakan dari inti kehidupan yang Tuhan ciptakan di awalnya. Nyamuk juga menjadi permisalan kehancuran dari peradaban manusia dan pelajaran bagi manusia setelah itu. Hal ini juga tercatat di dalam sejarah peradaban manusia yang dapat kita dengar ataupun lihat. Bagaimana namrud dan pasukannya hancur hanya diserang dengan rombongan nyamuk dan lalat. Sedangkan dia memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Jika kita pernah mendengar Alexander the Great yang meninggal hanya disebabkan oleh gigitan nyamuk, sedangkan dia mampu menaklukkan sepertiga dunia pada saat itu. Tetapi melihat perkembangan peradaban saat ini, kelihatannya manusia sendirilah yang mengembang biakan nyamuk tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, baru-baru ini, perusahaan bioteknologi asal Inggris, Oxitec, memulai proyek ambisius untuk penanganan penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegapti. Proyek ini tentunya dilakukan dengan melepas 750 juta nyamuk jantan yang sudah diinjeksi dengan gen khusus dan disebarkan salah satunya yaitu di Florida, Amerika Serikat. Dan ternyata proyek itu memang diprotes keras oleh banyak kelompok lingkungan. Dan salah satu kelompok lainnya mengutuk rencana tersebut sebagai eksperimen Jurassic Park untuk umum. Ada juga laporan sebuah jurnal yang meneliti mengenai persetujuan masyarakat Florida pada saat itu dalam penggunaan nyamuk hasil rekayasa genetika atau genetically modified dan hasilnya banyak penolakan yang terjadi. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa sikap ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap produk rekayasa genetika yang terbukti meningkat di kalangan perempuan. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa sikap ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap produk rekayasa genetika. Dan kekhawatiran ini meningkat di kalangan perempuan, serta potensi kekhawatiran mereka mengenai kemungkinan dampaknya terhadap anak-anak dan generasi mendatang. Jadi sebenarnya masyarakat Florida juga tidak menyetujui hal tersebut dijadikan penyebaran nyamuk GMO dikarenakan dikhawatirkan akan ada dampak yang panjang ke depannya. Dan nyamuk jantan ini yang dinilai tidak menggigit dimodifikasi secara genetis menjadi mandul dan dilepaskan untuk kawin dengan betina. Sehingga tidak menghasilkan keturunan. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi jumlah nyamuk. Setidaknya itulah latar belakang dari pelepasan nyamuk GMO ini. Seperti yang kita ketahui, Bill Gates juga mendukung proyek ini lewat lembaga amalnya yaitu Gates Foundation. Kerjasama Oksitek dengan Gates untuk proyek ini diketahui sudah dilakukan sejak 2018 silam. Nilai pendanaannya yang diberikan mendekati 4,1 juta USD. Untuk membantu mengembangkan jenis nyamuk baru yang akan membantu mengatasi penyakit malaria di Amerika Latin, Asia Selatan, dan Afrika. Namun tentu saja hal ini tidak lepas dari sebuah teori konspirasi dan hal-hal yang membuat beberapa masyarakat. Mereka yang percaya juga meyakini bahwa nyamuklah sebagai dalang dari penyebaran penyakit bahkan virus baru yang dapat berdampak di seluruh dunia. Dan sebagian teori mengenai nyamuk yang menyebarkan virus di seluruh dunia ini diklaim berasal dari Rothschild atau Rockefeller yang bertanggung jawab atas penyebaran seperti virus Zika. Dan teori ini dituangkan dalam salah satu situs konspirasi yaitu Collective Evolution. Situs tersebut mengklaim bahwa Rockefeller Foundation memiliki hak patent atas virus tersebut dan virus tersebut dijual ke seluruh dunia. Rothschild masih ada keluarganya dan masih kaya. Termasuk yang terkaya di Amerika. Karena Rothschild pindah ke Amerika. Makanya dari Inggris ketika 1914-1917 yang menang adalah Inggris karena ada keluarganya di situ. Freemason itu kuat sekali loh. Lalu kemudian setelah mereka menang di situ, pindahlah keluarganya itu ke Amerika. 1945 Amerika menang, LBB diganti jadi PBB. Bosnya bukan lagi Inggris tapi Amerika. Dan mereka yang percaya mengklaim bahwa ada kaitannya dengan Rothschild Foundation ini, itu disebabkan karena virus ini awalnya memang ditemukan oleh para ilmuwan yang bekerja untuk Rothschild Foundation. Dan para ilmuwan itu memasukkan sampel virus yang ternyata diambil dari monyet resus di Uganda ke gudang pada tahun 1947. I think we should go with a good old-fashioned public health care. Yeah. A new disease. No one's immune. It's like the summer of the shark, except instead of a shark, it's an epidemic. And instead of summer, it's all the time. That is... Now I hate to be the guy who derails what everybody else loves. He loves being that guy. But Janice, we do have standards. This can't be a made-up disease. The only moral thing to do is release a deadly virus into the general public. We do have something we've been holding on to, but it hasn't been tested. Get over here, NBC. Well, we certainly believe in testing, but I... Wow. Wow. Oh, yeah. So, we've got our deadly disease. Now, we just have to blame it on something that's in every household. Something that people are a little bit afraid of already. House cat flu is coming, people. The Center for Disease Disinformation Predicts with some degree of probability. Sampai sini, idenya tentunya hampir sama. Menurut mereka, yaitu sebuah perusahaan Inggris bernama Oxitec sedang menguji nyamuk yang direkayasa secara genetik untuk menghentikan penyebaran virus Zika dan penyakit lainnya. Namun, serangga-serangga itulah yang sebenarnya menyebarkan penyakit. Setidaknya itulah argumen yang dipercaya mereka yang percaya ada konspirasi di balik ini semua. Basically, a British company has created 750 million genetically modified mosquitoes that are going to be released in Florida Keys to lower the mosquito population because obviously mosquitoes cause many diseases including Zika, the Zika virus, dengue fever, genetically modified 750 million male mosquitoes. And it's a bit of a roundabout process, like you'd think that we can just like kill all the mosquitoes, which is kind of what we do right now. And this has been basically in the pipeline for decades. They've been trying to get this technology sort of signed off. And it has actually happened around the world in other places, such as Brazil. But this is, as far as I'm aware, the first time this is happening in America. Apakah program Nyamuk Dunia atau World Mosquito Program pada para peneliti, penyanang dana, produsen telur nyamuk, dan perguruan tinggi yang melakukan penelitian akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau program ini memberikan dampak negatif? Tentunya, sebuah survei nasional yang berbeda yang terbitkan pada bulan Februari oleh Pusat Kebijakan Publik Annenberg di Universiti Pennsylvania menemukan bahwa 35% responden percaya bahwa nyamuk transgenik ini menyebabkan virus Zika. Artinya adalah, lebih dari sepertiga penduduk percaya bahwa produk dari KSA genetik tersebut berdampak negatif. There are some very important lessons from this report. The risks of releasing genetically modified organisms and also about misleading claims of benefits. So we're questioning really whether all the necessary standards and processes are in place in Africa to deal with this new proposed release. This is an international issue, and it will become more of an international issue if target malaria moves to the future generation of GM mosquitoes which use something called gene drive, which are intended to replicate and spread in the environment. Eggs can be transported all around the world. Memang, sejak pandemi muncul, Gates melalui Bill & Gates Foundation telah berupaya untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan virus C-19. Tetapi yang anehnya, ramalan Gates yang meramalkan pandemi ini jauh sebelum atau sekitar tahun 2015. dan juga dijadikan dasar oleh mereka bahwa Gates adalah dalang dari pandemi yang terjadi sekarang. Terlepas dari itu semua, bahwa penyebaran nyamuk ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan. Tentunya jika ada hal yang berada di luar kendali, siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko yang akan datang? Dan tentunya publik harus tahu dan serta diadakan survei menyeluruh untuk menyatakan persetujuan dari masyarakat. Karena menyebarkan perubahan genetik permanen dalam ekosistem akan merubah ekosistem itu sendiri dan dapat berdampak pada manusia. Mungkin sejauh ini, itu dulu pembahasan kita mengenai beberapa rekaise genetik terkait nyamuk ini dan virus-virus dan konspirasi mengenai virus serta yang lain yang beredar dan bisa kita pikirkan bersama. Mungkin itu dulu video HarryWare hari ini. Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menonton video selanjutnya di kolom subscribe dan klik akal lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih seru menonton di akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.